Hukum korban adalah sunnah menurut jumhur ulama dari matahab kita Imam Syafi'i Maliki Hambali Dalam matahab kita Imam Syafi'i khususnya tidak akan menjadi wajib kecuali dia bernadhar Nadhar ada dua model Nadhar seperti yang disebutkan bahwa kalau saya sembuh dari sakit saya akan korban Maka bagi dia korban menjadi wajib maka kambing yang ada boleh mengambil kambing yang ada di penjuru dunia Kambing manapun tinggal anda beli lalu anda jadikan korban selesai Ada nadhar bentuk kedua yang telah menentukan bahwa aku jadikan kambingku ini untuk korban Aku jadikan kambingku ini untuk korban berarti sudah menentukan bukan untuk korban sunnah sengaja Aku jadikan korban Ini bahasa nadhar yang selain dibahas oleh para fuku'ah menentukan tapi memang untuk dijadikan korban Ini biarpun itu nanti dibahas kami jelaskan di kitab korban Jadi nadhar jenis ini itu ada Sudah tentukan korban maka ya sudah jangan dipakai yang lainnya kambing ini Ini akan aku jadikan korban ditentukan bukan menentukan diantar kambing yang lainnya Sudah tahu kami satu ini akan jadikan kambing korban Tapi kalau aku mengingatkan kita banyak kambing kambing seratus Aku ingin korban pakai kambing ini bisa saja masih sunnah Hanya milih kok bukan menentukan untuk dijadikan korban Baik kita kembali kepada contoh anggap saja itu saja Kalau saya sembuh dari sakit saya akan korban maka korban bagi anda adalah wajib anda ambil kambing satu Setelah itu bedanya korban sunnah sama korban wajib Kalau korban wajib itu adalah anda tidak boleh memakan sedikitpun daripada korban tersebut Termasuk siapapun yang dibawah naungan anda yang menjadi kewajiban nafakah bagi anda Anda wajib nafakai mereka Siapapun tidak boleh Karena korbannya korban wajib Harus dikeluarkan semuanya Tapi kalau korbannya korban sunnah boleh anda makan sepertiga dari kambing anda boleh Biasanya dibagi tiga sepertiga anda untuk keluarga Jangan sampai ada yang boleh kambing keluarga ngenas Yang kedua adalah anda sepertiga lagi anda sacikan untuk para tamu yang akan datang Yang sepertiga anda bagikan kepada tetangga fakir miskin dan yang lainnya Jadi bedanya seperti itu Kalau korban wajib atau nazar Tidak boleh anda memakan sedikitpun Tidak boleh Kalau teranjur dimakan oleh anak anda harus anda ganti Berapa kilo yang dimakan anak anda Seperti itu ya Semoga Allah mudahkan kita untuk berkorban Banyak rizki insyaAllah Bahagia dunia akhirat Wallahu'alam bisawab Setelah anda menyaksikan video ini Jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW Allah SWT Al-Fatihah Al-Fatihah Terima kasih kerana menonton! Al-Fatihah 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 Al-Fatihah